Assalamualaikum berhasil, selamat datang kembali di Guru Gembal Channel Pada 15 Juli tahun 2023 Seorang pemuka agama di Jawa Barat itu mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi Ya sebenarnya ada kalimat selanjutnya yang sebenarnya entah itu sebuah ralatan atau itu adalah sebuah penjelasan Tetapi kemudian dikatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah titisan dari Imam Mahdi Tetapi saya pikir ini juga tetap keterlaluan Mau disebut Imam Mahdi keterlaluan, disebut titisan Imam Mahdi juga ini justru berbeda dengan konsepsi agama Islam tentang Imam Mahdi Tapi ya sudah lah, saya pikir ya udahlah kalau memang seperti itu gitu ya Cuman kan pada akhirnya kalimat berikutnya jauh lebih serem lagi Bahwa ulama yang dimaksud itu mengatakan bahwa siapapun yang menjadi lawan Anies adalah Dajjal Haram untuk dipilih, jadi yang hanya boleh dipilih oleh umat muslim itu adalah Anies Baswedan saja Yang lain Dajjal semua Sehingga dalam pikiran saya, ya kalau misalkan mau dihubungkan, mau disimpulkan berarti Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu adalah Dajjal semua Ya tapi sama seperti yang saya sempat jelaskan juga di podcast saya dengan Pak Dr. Richard Lee itu Saya katakan bahwa pasal penistaan agama itu adalah pasal karet yang subjektif, yang standar ganda, yang macam-macam segala rupa gitu Jadi maksudnya dulu ketika ada seorang perempuan makan babi pakai bismillah, dia dianggap sebagai penistaan agama Ketika ada orang pejabat, dia sumpah demi Allah tetapi korupsi, dia tidak penistaan agama Dan sekarang terulang lagi, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi atau titisan Imam Mahdi Dan lawannya itu adalah Dajjal semua Ternyata tidak jadi masalah, tidak ada yang bereaksi, tidak ada yang melaporkan, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa gitu Padahal saya pikir ini sudah masuk ke dalam bagian yang sangat sakral dalam ajaran agama Dan ditambah lagi, ternyata belum selesai juga, bukan hanya itu Tetapi dikatakan juga bahwa Pak Roki Gerung itu adalah Rasulullah Jadi setelah bernapas sekian kali, setelah wirid sekian kali, akhirnya ada bisikan bahwa Roki Gerung itu adalah Rasulullah gitu Ini juga jadi masalah Ya kan baratnya juga saya tahu bahwa saya mengenal baik Pak Roki Gerung gitu ya Dan tidak jadi masalah dalam hal itu Kemudian saya sebagai seorang Muslim juga terinspirasi oleh Nabi Muhammad dan menjadi teladan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Nah tapi kalau misalkan konsepsi Rasulullah dikaitkan dengan Roki Gerung Yang dalam konteks ini telah mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya itu adalah agnostik atau tidak beragama Jadi sesuatu yang menjadi simbol agama kemudian dikaitkan dengan seseorang yang mendeklarasikan tidak beragama Disatukan itu kan sebenarnya adalah penistaan beneran terhadap ajaran agama itu Dan penistaan terhadap orang-orang yang agnostik kan seperti itu ya Tapi gak ada yang ngeloporin itu luar biasanya itu seperti itu Makanya ini standar ganda beneran gitu pasal ini tuh Makanya saya juga minta pada Baraya untuk berkomentar terkait dengan hal ini Kenapa misalkan ada standar ganda seperti ini MUI kenapa diam saja, kenapa tidak berkomentar Ada sih kemarin saya dengar ada MUI yang berkomentar Tapi itu adalah orang bukan sebuah institusi tapi orangnya saja gitu Jadi saya bertanya-tanya soal itu Tapi mari kita berbicara dalam konteks agama Islam gitu Karena istilah Rasulullah kemudian istilah Imam Mahdi, istilah Dajjal itu adalah istilah-istilah Islam Maka mari kita berbicara ini dalam konteks Islam Di podcast Pak Dediko Bisa saya pernah mengatakan hal yang akan saya sampaikan sekarang Jadi umat Muslim itu sekarang ada dalam kondisi yang terbalik gitu Terbalik 180 derajat dalam hal memahami konsep ulama gitu Jadi dalam Islam itu, ulama itu sebenarnya adalah istilah yang gaib Yang hanya Allah saja dan dirinya saja yang mengetahui Karena di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan ulama itu adalah yang paling takut kepada Allah Yang paling menyadari, yang paling berkesadaran tentang Allah Dan paling takut atau paling berkesadaran tentang Allah itu adalah sesuatu yang gaib Sehingga kita tidak bisa menilainya ulama dalam konteks itu Atau misalkan dalam konteks bahasa yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu Nah kalau misalkan orang yang memiliki ilmu, maka sebenarnya dalam tata bahasa Arab Ya semua orang yang memiliki ilmu, seorang alim Bisa siapa saja, bisa apa Habibi, bisa apa segala rupa gitu Nah jadi kalau misalkan dalam hal ini, ulama itu mau dilihat dalam konteks apa Itu harus kita pahami bersama Nah cuman yang jelas, kalau misalkan kita harus memahami siapa itu ulama Maka kita harus melihat kontribusinya pada masyarakat Dalam artian kita harus bisa menghakimi sesuai dengan apa yang diperbuatnya secara zahir Secara lahir ya gitu Jadi maksudnya ketika dia memiliki ilmu yang sangat luas tentang agama Ketika misalkan kita mengetahui dia itu adalah seorang yang berkontribusi baik terhadap masyarakat Ahlaknya baik, menjadi panutan bagi masyarakat, inspirasi bagi banyak orang Kemudian dia juga berderma mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, waktunya untuk kemaslahan umat dan sebagainya Pokoknya hal-hal positif seperti itu dia lakukan Maka masyarakat akan menganggap dirinya sebagai ulama Itu dalam konteks Islam itu seperti itu Tetapi yang terjadi sekarang itu kebalikannya Di balik Jadi ada orang yang mengklaim dulu sebagai ulama Maka dia mau ngajak ribut kayak gimana Dia mau melanggar syariah kayak gimana Dia mau memukul orang seperti apa Orang tetap akan menyebutnya ulama kalau dia sejak awal sudah mendeklarasikan dirinya sebagai ulama Atau Kiai, atau Habib, atau ya yang semacam itu Jadi karena dibalik seperti ini Yang seharusnya itu adalah perli aku dulu memberi contoh dulu Tetapi klaimnya di belakangan dan itu diangkat oleh masyarakat dibalik Seperti itu Ya akhirnya umat muslim sekarang menjadi kacau Menjadi kehidupannya juga berkebalikan Yang kata Allah itu adalah bahwa Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pasti hidup bergelimpangan Sekarang kan tidak bergelimpangan, hidupnya kan tidak berkecukupan Ya karena apa? Karena telah membalik konsep-konsep dasar dalam Islam itu Dan ini juga kebalikan ini Juga termasuk pada masalah yang berhubungan dengan syariah Berhubungan dengan tasawuf Nah ini kan Bapak Saya mohon maaf ya Bapak ulama yang tadi mengatakan Bahwa Rokigrung itu adalah Rasulullah dan sebagainya Itu kan dianggap sebagai ahli tasawuf gitu ya Ahli kebatinan Islam Saya menjelaskan seperti ini pada ya Bahwa tasawuf itu semakin kesini semakin menyimpang Tasawuf yang asli itu Yang asli ya Tasawuf yang asli itu Hanya berbicara tentang Bagaimana Memberdekakan hati dari hal-hal selain Allah Bagaimana caranya agar kita cinta kasih pada makhluk hidup Bagaimana caranya agar kita membersihkan jiwa kita Dari iri, dengki, benci, marah, emosi, dan lain sebagainya Jadi kita tidak membenci, kita tidak mendengki Dan perbuatan-perbuatan kita sepenuhnya bersih Berdasarkan motif-motif yang baik Nah itu tasawuf yang asli itu begitu Nah tetapi tasawuf yang seperti itu sekarang jarang sekali Kalau misalkan kita berbicara soal agama Islam Maka yang banyak itu adalah Pak Ustadz ini hukumnya apa, ini hukumnya apa gitu Jadi gak ada nuansa-nuansa tasawufnya gitu Nuansa tasawuf itu kan Yang paling penting kesadaran diri, kebersihan hati Bebas dari iri, dengki, yang seperti itu itu hilang Dan digantikan tasawuf itu sekarang menjadi sesuatu yang lebih aneh gitu Tasawuf yang sekarang itu adalah Nanti kalau kamu wirid ini sekian ribu kali Maka kamu akan dapat bisikan Nanti kalau kamu melakukan amalan-amalan seperti ini Nanti kamu akan kebal bacokan Nanti kalau misalkan kamu melakukan begini dan begitu Amalan sholat sunnah sekian-sekian Maka nanti kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah gitu Nah tasawuf zaman ini, zaman sekarang itu adalah tasawuf yang semacam itu gitu Sehingga saya mohon maaf ya Kemarin Pak Ulama yang dimaksud juga ketika mengatakan bahwa Roki Gerung itu adalah Rasulullah Dia kan mengatakan Saya nafas sekian ribu kali Kemudian saya dapat bisikan begitu gitu Kemudian beliau menafsirkan surat di dalam Al-Quran Dengan bahwa ini sebenarnya adalah ayat buat saya Pak Anies gak tahu Tapi saya tahu bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada saya Bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi dan sebagainya Nah tasawuf, tasawuf semacam inilah yang Saya mohon maaf ya Dalam pikiran saya, dalam pahaman saya ini adalah tasawuf yang sudah rusak gitu Jadi kalau misalkan Baraya mau membedakan Mana tasawuf yang asli dan tasawuf yang palsu Tasawuf yang asli itu benar-benar gaib Benar-benar tidak diketahui Karena masalahnya adalah masalah jiwa Membersihkan jiwa, ikhlas atau tidak Sadar atau tidak, benci atau tidak Begitu kan Dan sebagainya Sedangkan tasawuf yang palsu itu adalah Ya yang tadi itu Berspekulasi Nanti kalau kamu melakukan ini Kamu akan menghasilkan ini Kalau kamu begini nanti kamu akan gitu Wiridan sekian ribu sekali per hari Nanti kamu akan mendapatkan yang seperti ini gitu Nah, dalam hal ini Umat muslim telah membalik dua hal Prinsip dalam ajaran agama Islam Sehingga umat muslim sekarang ya Kondisinya seperti ini Politiknya kacau Pemerintahannya kacau Moralnya kacau Dan sebagainya Itu adalah masalah kedua Kemudian masalah yang ketiganya itu adalah Ini sebenarnya adalah konsekuensi Dari dua keterbalikan yang pertama saya sebutkan Masalah yang ketiganya itu adalah Bahwa pada akhirnya Agama Islam itu hanya dijadikan alat untuk Memenuhi kebutuhan Akan, pangan Alat untuk memenuhi kebutuhan Atas kekuasaan Dan sebagainya Jadi, ada politik Ada finansial Bisnis yang semacam itu Ada ketenara dan sebagainya Nah, mereka semua itu menjadikan Islam sebagai alat Untuk mencapai itu Nah, ini kan yang akhirnya menjadi masalah Sebagai contoh gini ya Ada presiden yang sebelumnya Kita sebut saja ya Misalkan Pak Jokowi Pak Jokowi gimana caranya Supaya menang Dalam pemilu Cabut Pak Ma'ruf Amin Yang dianggap sebagai seorang ulama Yang memiliki karisma yang sangat besar Yang memiliki pendukung yang sangat besar Sehingga kalau Pak Jokowi Memilih dia sebagai seorang wakil presiden Maka dia akan mendapatkan suara yang sangat besar Tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan Begitu pun dengan Pak Prabowo kemarin Pak Prabowo itu Memilih Pak Habib Rizik Sebagai orang yang berkarisma Yang dianggap sebagai Perwakilan umat muslim di Indonesia Yang kemudian bikin acara begini dan begitu Yang kemudian memilih Pak Prabowo Atau meridoi atau mengikhlaskan Pak Prabowo Sebagai presiden gitu Jadi, akhirnya ulama ustad Yang semacam itu Dijadikan sebagai alat kekuasaan Jadi, cuman wakil Jadi, cuman apa Ya, pokoknya mah yang dijadikan Sebagai kepentingan-kepentingan Politik yang seperti itu Nah, kan Saya pernah bilang juga Sama Baraya Bahwa gini Dulu Pak Jeffrey Winter itu Pernah mengatakan bahwa Sistem demokrasi di dunia Khususnya di Indonesia Adalah tentu saja Sistem yang sangat mahal Dan karena mahal Maka kontestan-kontestan dalam pemilu Itu harus Orang yang memiliki uang banyak Atau orang yang dibiayai oleh sponsor Yang memiliki uang yang banyak Kan begitu Nah, di Indonesia Ada sesuatu yang dilupakan oleh Pak Winters Yaitu politik identitas Dimana kita gak usah Ngeluarin biaya yang sangat besar tadi itu Cukup menggandeng tokoh agama Maka selesai sudah gitu Kita akan mendapatkan Perlehan suara yang sangat signifikan Nah, ini Nampaknya juga dilakukan oleh Pak Anies Atau dilakukan oleh tim suksesnya Atau segala rupa Dengan membisiki Ulama-ulama Jawa Barat Ulama yang terkenal di apa Supaya nyeblos Pak Anies Dikatakan bahwa Pak Anies itu adalah Seorang yang agamawan Seorang yang taat Seorang yang soleh Dan blablabla Sehingga sampai ada sebuah pernyataan Yang mengatakan bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi Dan lawan-lawannya itu haram dicoblos Karena ada ajal Apakah ada pihak MUI Yang mau komplain Mau protes Ya, saya pikir sih Gak mungkin sih seperti itu ya Ya, karena Seperti yang tadi saya katakan Bahkan fatwa MUI Atau misalkan Fasal penistaan agama Dan sebagainya pun Itu sebenarnya Digunakan sebagai alat politik Atau kepentingan-kepentingan politik Kalau misalkan kecil Dan tidak bisa melawan Yaudah langsung dilabrak Langsung dilaporkan Tapi kalau misalkan Ada tokoh-tokoh besar seperti ini Ya, susah sekali Bayangin Seorang yang agnostik Disebut sebagai Rasulullah Dan tidak ada yang komplain Soal itu Luar biasa kan Ya, tapi ya Saya pikir dengan itu Pak Anies mungkin Memang akan menang Di Jawa Barat Ya, saya gak tahu sih Tapi kayaknya sih Bakal seperti itu Tapi kalau misalkan Ngomong-ngomong soal Pak Anies Sebagai Imam Mahdi Kan dalam Islam itu Imam Mahdi itu Digambarkan mirip Baik wajahnya Fisiknya Maupun karakteristiknya Dengan Nabi Dan Nabi itu Memiliki Empat karakter yang utama Sidik Tablik Fatonah Amanah Yang sangat dikenal itu ya Nah, kalau misalkan kita melihat Pak Anies Baswedan Dalam konteks ini Apakah beliau Memasuki kategori keempat-empatnya Kalau Fatonah jelas Tetapi mari kita lihat ya Tahun 2014 Beliau itu ikut Konvensi Partai Demokrat Tetapi tak lama kemudian Beliau itu Pindah mendukung Pak Jokowi Pada waktu itu Merdeka Belajarnya Eh Merdeka Belajar Apa Indonesia mengajarnya Pak Alapanis itu Kan didukung sama Pak Jokowi Sehingga merapat ke Pak Jokowi Kemudian agak guntereng Sama Pak Prabowo Gak lama kemudian Setelah itu Pindah lagi Jadi masuk ke Gerindra Menjadi di bawah Pak Prabowo Dan mereka baik-baikan saja Pada waktu itu Kemudian sekarang Pindah lagi Menjadi Capres Di Nasdem Jadi mengkhianati Pak Prabowo Dengan Gerindanya Eh Gerindra Maaf ya Jangan disomasi Nah Kemudian setelah itu Ternyata di Nasdem yang sekarang itu Pak Anies juga ternyata Berkhianat Dalam tanda kutip ya Kepada Partai Demokrat Yang sebelumnya itu Sudah siap-siap Dengan AHY Bersatu Eh tapi Tiba-tiba Secara sepihak Jadi muncul Siapa ya Caimin Jadi ini Kalau misalkan ya Kalau misalkan Tapi dalam politika Ini bukan Pengkhianatan Ini adalah hal yang biasa Tapi kalau misalkan Di dunia yang awam Kita Berarti Pak Anies Dalam hal ini Dalam waktu Sepuluh tahun Ini sudah berkhianat Pada empat pihak Sekaligus Pada Pada Demokrat Yang pertama Kemudian yang kedua Ke Prabowo Kemudian yang berikutnya Ke Pak Jokowi dulu Terus kemudian Ke Pak Prabowo Dan kemudian Berikutnya itu adalah Ke Nasdem Dan Nasdemnya juga Disitu ada Masalah-masalah Ya Dari ini Apakah Cocok dengan Karakteristik Imam Mahdi Fatonahnya Ya jelas Saya percaya Beli Oto adalah Seorang akademisi Yang sangat luar biasa Tapi Ya sisanya Yang sidik Tablik Dan amanahnya Mari kita Didiskusikan ya Saya sekali lagi Tidak membenci pada Satu pihak tertentu Atau tidak menjelekan Pihak yang lain Tapi Ya kita diskusikan saja Semoga ini bisa menjadi Bahan inspirasi Dan bahan Introspeksi Bersama Dan saya benar-benar Kecewa Kalau misalkan Tidak ada yang Melaporkan Atau tidak ada yang Komplain Ya enggak harus Masuk penjara sih Tapi setidaknya Ada reaksi Dari umat muslim Untuk Bahwa ini tuh Sebenarnya masuk Dalam kategori penistaan Seperti yang dilakukan Oleh sebelum-sebelumnya Tapi ya Sudahlah itu Makan subjektif Pasal karet ya Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gumbul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh